Bismillahirrahmanirrahim Wa hadha madkurun Fil hadisi syarifi Wa nyadlawamu ibtida Hadha disini sebagai muktada Hadha sebagai muktada ya Dan madkurun dia sebagai khobarnya Madkurun ini polanya boleh isim makbul Jadi kalau kita tulis hadha muktada Madkurunnya sebagai khobarnya Madkurun ini dari fiil Zakara yadkuru Zakara yadkuru Itu Zakara menyebutkan yadkuru Isim failnya zakirun Isim makbulnya madkurun Wa hadha madkurun Dan ini disebutkan Ini larinya kemana ke kalimat sebelumnya Bahasanya Orang yang berilmu Tidak mengamalkan ilmunya Itu akan disiksa terlebih dahulu Sebelum para penyembah berhala Fil hadis al hadisi dikasra Atau majurur Kana desi majurur Jatuhu huruf jirfi Al syarifi Dini sini sebagai naat ya Al syarif itu yang mulia Fil hadisi syarifi Dalam hadis yang mulia Lihat ini pertama Bahasanya adalah Inna ini ya Inna sesungguhnya Sekusunya apa Min awali Di antara Yang pertama Man gitu ya Inna min awali man Sesungguhnya Di antara Orang yang pertama Di sini ya Awali dikasra Kerana dia uruf jirmin Dia majurur Dia tidak ditanmin Kerana dia Mudah keman Mannya mudah pun ilai Li inna min awali Man tushaharu Bin naru Yawmal kiamati Di inna min awali man Tushaharu Tushaharu Ini fiil mudareh Ini fiil mudareh Majhul Bihimun naru Anaru Anaru di doma Kenapa 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 Karena dia Naibun fa'il Dari Tushaharu Tushaharu Nifil mudareh Majhul Inna min awali Sesungguhnya Di antara Orang yang pertama Tushaharu Bihimun naru Apa yang Neraka itu Dinyalakan Untuk mereka Yang pertama kali Dinyalakan Api neraka itu Untuk mereka Yaumal kiamati Yaumadu fathah Karena dia dorob Tidak ditanmin Dia mudob Yaumal kiamati Padari kiamat Adalah Alimun Alimun Adalah Orang yang Berilmu Orang yang Berilmu Lam Lam ini Ada tuh Jasmine Lam Yaumal Berilmu Dia tidak Yaumal Tidak mengamalkan Tidak beramal Bi ilmi Bi harbujar Ilmi Majhur Bi ilmi Dengan Ilmunya Inna min awali Mantu Sa'aru Bihimun Naru Yaumal kiamati Alimun Lam yaumal Bi ilmihi Sesungguhnya Di antara Orang yang Pertama Dinyalakan Api Untuk mereka Pada hari kiamat Adalah Orang yang Berilmu Yang dia Tidak Mengamalkan Ilmunya Kemudian Al-ilmu Ya di Dhamah Ya muktadah Al-ilmu Makrunun Makrunun Bil amali Ilmu itu Makrunun Seperti khobar Sini ya Ilmu itu Diikuti Dengan Amalan Wal amalu Ini muktadah Al-kimarfoh Di doma Kuwa Samratul Ilmi Dan Amal itu Adalah Samrah Ini samrah Samrahnya Di doma Kerana dia Kober Samratul Ilmi Dan amalan Itu Adalah Buah Dari Ilmu Kemudian Fa'ilmu Fa'ilmun Maka Sebuah Ilmu itu Fa'ilmun Bila amalin Tanpa Amalan Kasajarotin Ini Harbud Zariah Maka Dikonstruksi Terakhir Kasajarotin Seperti Buah Bila Tambah Tambah Bila Samrah Tanpa Buah Buahan La Fa'idata Fiha Tidak Fa'idata Dari Dalamnya Fa'idata Di Fathah Disi Menyala Buah Ilmu Dan ilmu Itu Inama Bahasanya Dia itu Unzila Ini Fiil Madhi Madjuhul Dia itu Diturunkan Min Ajalil Amal Dalam Rangka Untuk Diamalkan Min Ajalil Amali Dalam Rangka Untuk Amal Untuk Diamalkan Al-amali Dikasram Mudah Funilai Adlinisi Majur Nah Jadi Wa hadha Madkurun Fil Hadisi Sharifi Inna Min Awali Mantu Sha'aruhi Munnaruh Yawmal Kiyamati Alimun Lam Ya'amal Bi Ilmi Al-ilmu Makrunun Bil Amali Wal Wal Amalu Wa Samratul Ilmi Fa'ilmun Bila Amalin Kasajaratin Bila Samarin La Fa'idata Fihah Wal Ilmu Innama Unzila Min Ajalil Amali Dan Ini Disebutkan Dalam Hadis Yang Mulia Sesungguhnya Diantara Orang Yang Pertama Dinyalakan Api Neraka Kepadanya Pada Hari Kiamat Adalah Orang Yang Berilmu Dan Tidak Mengamalkan Ilmunya Al Ilmu Makrunun Bil Amali Ilmu Itu Di Ikuti Dengan Amalan Wal Amalu Wa Samratul Ilmi Dan Amalan Itu Buah Dari Ilmu Fa'ilmun Bila Amalin Maka Suatu Ilmu Tanpa Amalan Kasajar Rotin Bila Samarin Adalah Seperti Buah Seperti Buhan Tanpa Buah Buhan La Fa'idah Tafiyah Dia Dia Fa'idah Dalamnya Wal Ilmu Dan Ilmu Itu In Nama Bahasanya Dia Itu Unzila Diturunkan Min Ad Amal Dan Raka Untuk Diamalkan Sekian Al-Alam Iswab Wa Kuru Kalla Wassalamuala Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Tafiyah 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 se Tafiyah patents